Kasus COVID dunia menurut sumber WorldMatter 18 Juli 2021 mencapai 191 juta total yang positif dan 4,1 juta meninggal serta 173 juta sembuh. Khusus di Indonesia, menurut sumber Satgas COVID per 21 Juli 2021 mencapai 2,9 juta total positif, 77 ribu meninggal dan 2,3 juta yang sembuh. Salah satu faktor menyebarnya virus corona karena kita lalai dalam menjaga kebersihan pakaian yang kita kenakan. Berikut ini, cara mencuci baju yang aman saat pandemi virus corona. Selamat menyaksikan di channel Ivan Spot. Umur virus corona di bahan polycutton selama 6 jam, cutton 24 jam dan polyester 3 hari. Umur virus corona akan semakin pendek jika terpapar suhu yang sangat tinggi. Penting untuk semua orang menjaga kebersihan pakaiannya, terutama petugas kesehatan. Untuk laundry maupun nyuci sendiri di rumah, tidak masalah untuk memasukkan baju dan masker secara bersamaan ke mesin cuci. Jangan dibaskan baju untuk mengeluarkan virus ke udara. Sebisa mungkin menggunakan air hangat sesuai pengaturan di mesin cuci. Nah, kalau punya pengering, bisa digunakan dan jangan mencampur dengan pakaian lain. Apabila ada keluarga serumah atau rekan kerja yang terpapar COVID, jangan mencampur pakaiannya dengan pakaian yang lain. Sebaiknya sebelum dan sesudah mencuci, melakukan disinfektan dengan menggunakan pemutih atau lab disinfektan. Disinfeksi, keranjang pakaian, dan semua barang yang mungkin bersentuhan dengan pakaian kotor. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.